Intro Direkturat Jenderal Beranjung Direkturat Jenderal Beranjung Dari informasi yang kita dapat di lapangan serta yang telah kita kembangkan kita mendapatkan suatu informasi yang mengindikasikan adanya penjualan miras melalui media online ceritanya pernah dia disitu dia ada sekitar sini lah ya lewat sini biasanya mobil, kita pasti fokusnya mobil belum tutup mobil juga kalau dia sedikit pasti pakai motor bisa juga pakai motor dia kan maka kita tunggu aja kita lihat nanti ada temen yang info kan itu seperti ini nih Pak coba kita lihat dulu ya kalau dilihat dari apa? kemasan kemasan dari ini ini sesuai orang telepon sesuai dengan dinamika lapangan terjadinya suatu transaksi jual beli kami jadi teman-teman penindakan kanwil Jakarta memperhatikan situasi kondisi yang ada sehingga mencari waktu yang tepat terjadinya suatu tindakan sehingga tim harus bersabar untuk memenuhi kriteria berhasilnya suatu operasi penindakan baiknya gimana nih Dan? lihat kemudian dia aja gitu apa kita lihat kondisi selanjutnya oke siap siap Dan jadi kita tunggu aja ya oh ya baik Dan siap 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 terima kasih Dan selamat siang Dan siap siap perintah Dan siap ini suruh dilepas dulu nanti kita tunggu yang lebih banyak lagi karena cuma dua kan juga pakai motor bisa juga kalau dilempar ke mobil juga kita gak guna itu pembeli kan yang kita perlukan ini motor ini motor ini ya iya dia ngambil lima jadi bagian gimana nih begini nanti ini aja ini kan tadi suruh lepas iya suruh lepas dari kemandan suruh lepas telepon si apa si temen kita siapa tuh selalu ikuti ikuti kemana nih oke oke ini gak jadi tasak sih terhadap sepeda motor itu sebagian dari tim mengikuti pergerakan sepeda motor itu dengan maksud untuk mengetahui dimana tujuan dari sepeda motor itu dengan harapan kita dapat menemukan tempat penimbunan dari minuman keras yang kita duga illegal tersebut lumayan di sebelah kanan ini sebelah kanan kita ke depan nomor mobilnya kemana itu ingat tuh ya sudah sudah tahu kita tunggu kegiatan dari informasi dari temen kita yang di dalam maksudnya nanti pakai mobil apa itu mobilnya kelihatan ya nah itu nah ini mobilnya ini 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 ya 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 tolong lapor komandan kita akan mengadakan ini ada pergerakan ini kayaknya isinya banyak nih soalnya lihat dari kondisi mobil agak gimana ya ada muatan ya semoga lah ya jadi bener-bener juga hasilnya lebih bagus nih karena juga ini ada kita berarti kita ikutin dulu tempat kira-kira tempat yang bisa memungkinkan untuk kita bisa memberhentikan alat angkut ini lakukan penjakan perangatan siap semua ya siap ini yang ke kiri ya yang ke kiri ya ke kiri jadi ke season ini ke season kiri ini yang belakang mobil belakang nih belakang belakang agak jauh dikit ya ya disini jangan masih gak memungkinkan ini kalau di depan di depan dia bergi ya langsung aja kita ya kalau dia masih jalan dan kalau di depan langsung kita ini 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 belum mungkin kan kayak ini agak harus agak-agak agak dekat dikit agak dekat dikit ya lagi ya depan-depan lagi depan lagi depan lagi ya oke bebet bebet ya masuk 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 pak pak depan 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 ya lagi ya ya depan 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 oke masuk 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 pak 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 depan 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 ya Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Sejumlah 20 karton minuman keras ilegal, isi 20 botol yang dilekati oleh Bita Cukai Palsu. Bapak namanya siapa, Pak? Sudah lama, Pak, bisnis seperti ini, Pak? Kurang lebih ada setahun, Pak. Bapak dapat barang ini langsung ke orangnya? Kita melalui online, Pak. Online, ya? Oh, bisa pesan banyak dengan si ini? Bisa, Pak. Berapa banyak kalau ini pesan? Tergantung kita kebutuhannya, Pak. Bisa, Pak, ya? Bisa, bisa. Bisa nggak muktiin si temen kamu itu untuk mancing biar dapat lagi? Insya Allah bisa. Tapi saya minta Bapak kooperatif ya, Pak, ya? Dengan kami, Pak, ya? Ya, ya, ya. Bisa dengan secara langsung nggak via telepon? Yang saya alami melalui via online, telepon pun bisa. Telepon pun bisa, ya? Bisa. Pak Aryan? Daripada online, baik-baik Bapak nanti usahakan secara telepon. Bapak order lagi, mungkin lebih banyak lagi. Nah, nanti kita tentukan. Atau kebiasaan Bapak di mana, yang Bapak biasa untuk negosiasi, atau juga pertukaran barang, atau penyiruan barang. Nah, nanti Bapak yang ingin kasih tahu kami di rumah, Pak. Di rumah, ya? Yang biasa, ini saya di rumah. Di rumah, ya? Ya, kirim. Di situ, tempat temen kamu itu banyak nggak barangnya? Oh, barang nggak bisa tahu, Pak. Loh, kamu nggak bisa tahu? Kan pihak telepon atau online, nggak kenal. Kamu masih ada barang nggak hari ini? Bisa. Bisa masih ada barang? Bisa. Kalau jumlahnya belum tahu berapanya? Jumlah kita tergantung permintaan juga, Pak. Benar, nih? Order, ya? Order, Pak, bisa. Kamu harus ngomongin ini, ya? Iya. Dari hasil pengembangan informasi, interogasi di lapangan, ternyata didapati bahwa modus penjualan ini adalah secara online. Sudah lama, kenal lama? Sudah. Jadi, kalau setiap beli barang? Iya. Dan berapa banyak? Ya, kita kebutuhan semuanya ada 50-40 dikirim. Jadi, hari ini? Hari ini kita minta 5 karton. Memang kebetulan kita ada janji belum bayar pengambilan yang berkemarin. Bayar hutang? Bayar hutang. Kekurangan bayar. Jadi, hari ini dia datang untuk ngambil uang sambil bawa barang. Bawa barang. 5 karton. 5 karton. Kita pesel 5 karton. Oke. Itu lewat telepon apa online? Telepon ya? Telepon ya? Telepon. Oke, ya? Jadi, bisa lewat telepon ya? Ini, bukan nih mobilnya? Kendaranya, bukan? Iya, Pak. Iya, Pak. Cuman nomornya nggak hafal ya. Nomornya nggak hafal. Betul, betul. Betul ya? Iya. Ini ya? Betul. Yakin ke mobilnya? Yakin. Betul ya? Kenal orangnya, kan? Kenal. Kenal ya? Kenal. Udah turun. Berarti kita tunggu dulu nih? Tunggu dulu. Turun dia. Biar kita pastikan bahwa itu namanya ***. Pasti ini. Oh, iya, iya. Betul, betul. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Ya, iya, iya. Betul, Pak, ya? Betul, betul. Betul, betul. Selamat siang. Nama saudara-saudara ***. Iya, Pak. Kami dari dia cukai. Tolong ke TV-nya. Tolong alat komunikasi. Handphone, ya, Pak. Saudara bawa apa? Minuman, Pak. Minuman apa? Soji, Pak. Tolong. Coba, coba. Barangnya mana? Tolong dibuka. Angkat, satu. Bapak bawa dokumen? Bawa dokumen? Enggak. Bawa. Nah, terus di Bapak? Cuman bawa ini aja? Iya. Jadi, enggak ada dokumen pelindung apa-apa dari Becukai atau apa, enggak ada, Pak? Enggak ada, Pak. Enggak ada, ya? Enggak ada. Ada berapa banyak ini? Satu, dua, tiga. Iya. Bapak bawa ini, kan? Tujuh, ya? Iya. Enggak ada dokumen pelindung, enggak ada, ya? Enggak ada. Gue saya cek dulu, Pak, ya. Oke. 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 Oh, palsu ini. Palsu. Palsu, palsu. Iya, iya. Palsu. Jadi kita bawa ke markasannya, ya? Oke. Diduga palsu, nih. Diduga palsu, nih. Oke. Saudara ***, tolong dibutuk. Saudara ikut kami ke kantor, ya? Kami menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari pembelian miras dari penjualan secara online. Karena membeli secara online tidak dijamin keaslian barangnya dan juga tidak dijamin keaslian pita dukainya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.